Ini sih namanya, sudah jatuh tertimpa tangga. Belum ada skandal yang menimpa, publik figur yang terlibat pun harus menerima hukuman pemboikotan oleh warga lini masa yang tentunya berimbas pada pertaruhan karirnya. Nah, budaya cancel culture ini sarap dengan industri hiburan di Korea Selatan. Kami bahas bersama Michelle Hendra alias Michi Momo. Anjangan seyo Michi, si, cacinan seyo, panggap semida. Anjangan seyo. Ini Michi soalnya seminggu, hampir dua minggu belakangan juga menghiasi timeline. Karena baik sekali membagikan terjemahan dari banyak sekali artikel soal Kim Sono. Tapi Michi kita akan ngomongin secara general, cancel culture ya. Seberapa pahit sih sebenarnya budaya cancel culture ini terhadap publik figur di Korea Selatan? Kenapa suara-suara di media sosial, di timeline ini sangat berkontribusi besar pada pemboikotan si artis tersebut? Oke, kalau ini mungkin aku secara garis besar aja ya. Aku mungkin ceritain sedikit background yang agak berbeda dari industri hiburan di Korea dan juga industri hiburan di tempat lainnya. Kalau misalkan di Korea itu, emang rata-rata si artis itu dibuat sebagai sosok yang sangat perfect. Terus kayak dia tuh dibuatnya tanpa flow. Jadi dibuatnya solos gitu lah. Jadi kesempurnaan itulah yang dijual oleh si agency untuk mendapatkan brand-brand dan lainnya. Jadi itu emang nggak ada image yang dibuat untuk si artis ini yang nantinya cocok bersengan sama brand A, B, C gitu loh. Nah, kalau misalnya soal cancel kacar ini, ujungnya tuh ya karena itu karena mereka pikir oh asal itu udah spek, harus menjadi model buat semua orang. Jadi ketika mereka melakukan sesuatu yang salah, itu tuh langsung kayak di-cancel. Especially kalau misalkan ada tindakan kriminal, atau mungkin ada pelecehan, dan seterusnya. Dan maksudnya kinesium itu mungkin juga udah biasa dengan hal tersebut. Jadi mereka tanahnya lebih besar-besar. Oke. Nah, soal cancel culture ini kan akhirnya berimbas atau berdampak ya pada karir si public figure atau artis sendiri. Nah, kenapa kemudian budaya ini sebegitu menentukan padahal, kalau taruh lah ya, kita ngomongin soal kasus Kim Sono. Ini kan sekarang dramanya nih nggak kalah hot sama drama Korea yang dibintangin ya. Belum tentu semuanya yang kita baca gitu. Apalagi banyak-banyak terjemahan-terjemahan yang mungkin aja slip gitu, miss gitu. Jadi belum tentu semua beritanya tuh benar? Yes. Ya itu sebenarnya emang agak sedikit sayangkan, especially kan kalau misalnya ini, kalau aku sih melihat kalau misalkan cancel culture itu, kalau misalnya ditujukan kepada orang yang benar-benar berbuat kriminal, I don't mind sih, karena sebenarnya di negara Korea sendiri tuh ada perakuran dari negara, ketika sesuatu itu punya jejak kriminal, itu nggak boleh seketikin harusnya gitu. Tapi kalau gara-gara anda belum karena tweetan, mungkin postingan, terus tiba-tiba dia harus kayak kena karirnya sampai segitunya agak disayangkan. Cuman, untungnya kalau misalnya beberapa kasus, ada beberapa orang, kalau emang mereka say, minta maaf, atau mungkin mereka, mungkin agency-nya juga ngebantuin untuk clear namanya, itu sebenarnya masih bisa bounce back lagi gitu. Oh, oke. Gimana ya? Kan tadi aku bilang kan, kalau artis-artis Korea itu dibuatnya tuh sebagai public service yang perfect. Jadi ketika ada sesuatu yang salah di hidup dia, kayak kesannya barang reject, gitu diantuknya. Jadi brand-brand pun nggak mau menama mereka jatuh secara artis ini. Jadi mereka mau nggak mau, oke kita archive dulu aja deh. Iya, iya. Terus, kalau misalkan udah clear, baru ntar mungkin dimunculin lagi gitu. Oke. Dan mereka pun juga harus menanggung akibat dengan pembatalan atau pemutusan projek, kemudian, apa ya, keterlibatan mereka dalam misalnya brand ambasadar atau dalam produk-produk sebagai brand ambasadar tertentu. Itu pun juga, juga mereka tahu konsekuensinya. Dan itu memang terjadi di Korea Selatan. Walaupun kita tahu cancel culture ini bukan cuma di Korea, di Amerika pun ini juga terjadi. Gitu. Iya, bener banget. Kalau misalkan toal penalti, itu tahu aku nih ya. Jadi tergantung kamu kontraktif sama agensinya kayak gimana. Jadi kalau misalnya kontrak, kalau kontraktif ketika artisnya juga kena masalah, itu kompani juga ada, mungkin bakal ngebahasalah untuk ngebahasalah berapa. Jadi tergantung seberapa besar kesalahan atau mungkin seberapa besar nilai dari penalti yang harus dibayar. Nah, kalau yang si Kim Son Ho ini, kejadiannya kemarin, itu orang sampai mikirin dia kira-kira penaltinya berapa. Banyak kayak, bawah bukti sih, mungkin lebih kayak cuitan yang ngomong, si kontrak dia ini yang sisa satu tahunan lagi, itu kalau ada penalti, tanggupkan semuanya ke Kim Son Ho. Itu yang kayaknya buat orang-orang tuh jadi kayak gila banget, daripada bingung gitu kan. Cuman sebenarnya emang belum konkret, tapi kan nggak mungkin dia juga buka kayak screenshot-an ininya kan, kontraknya. Cuman pada depan ini berat di Kim Ton Ho-nya gitu. Nah, public figure atau artis yang terkena dampak cancel culture ini kan bukan Kim Son Ho seorang diri, karena sebelumnya pun juga banyak yang terlibat skandal, akhirnya juga harus berimbas pada cancel culture. Tapi beberapa pun juga bangkit atau rebound-nya pun cepat. Nah, seberapa atau bagaimana sih kemudian si artis-artis atau public figure ini juga bisa kembali berkarir, karena kalau mungkin yang sekarang kan orang pada mikirnya, kita nggak bakal ngeliat Kim Son Ho lagi, atau mungkin kita akan beberapa tahun ke depan itu akan nggak pernah ngeliat lagi dia di TV, atau mungkin juga di layar di industri hiburan. Betul. Oke, jadi kalau misalkan untuk seluruh orang artis, untuk rebound-nya balik lagi, itu again, dia tuh tersandung skandal apa? Biasa kalau skandalnya parah banget, hubungan dan criminal, atau mungkin sebenarnya soal pajak juga strict banget. Jadi kalau misalkan ketahuan lari pajak juga itu langsung dianggap sama Korea tuh langsung kayak sampah negara lah, intinya kayak gitu. Jadi hal-hal tergantung seberapa levelnya kamu ini skandalnya, dan seberapa pinter kamu membawa diri dan juga membersihkan nama. Jadi ada orang yang mungkin hiatusnya bisa kayak 5 tahun, sampai 6 tahun, tapi ada juga yang cepat. Jadi again, itu tergantung dari level dari skandalnya. Oh, oke. Kalau yang mungkin tidak terlalu parah, jadi akan harusnya bisa. Iya, iya, iya. Nah, kalau kita lihat cancel culture itu kan, apa ya, pemboikotan gitu, karena kebanyakan dengan adanya persepsi. Kamu melihat apakah budaya cancel culture ini bisa menjadi toksik nggak sih sebenarnya? Aku ya, menganggap kalau misalkan cancel culture itu kalau misalnya ada baiknya juga lah. Maksudnya walaupun kesannya kayak jahat banget, tapi kalau buat aku, kalau emang orang itu adalah seseorang yang nggak harus lagi ada di social media, tuh kayaknya nggak apa-apa di cancel. I think fine banget kalau mereka di cancel nggak boleh kerja lagi di dunia entertainment misalnya gitu. Tapi kalau misalnya si cancel culture ini digunakan sama orang untuk menyerang dan juga kayak mungkin membuli orang di social media, aku bilang itu udah toksik banget. Karena ujung-ujungnya kan ya mereka tahu mereka salah, mereka udah dapet konsekuensinya, tanpa harus diserang lagi mentalnya dengan kata-kata yang mungkin seharusnya kamu even nggak bakal tujuin ke siapa-siapa gitu loh. Itu sayangkan. Aku bilang itu yang bagian toksiknya, tapi kalau bener-bener mungkin menceter orang-orang yang bisa menjadi model atau mungkin jadi pabrik figur, tuh nggak paham aku. Oke, oke. Gimanapun cancel culture ini kita nggak hanya mematok itu terjadi di Korea Selatan ya, karena di beberapa negara mungkin seperti di industri Hollywood pun itu juga terjadi ya. Oke, Michi terakhir, sampai kapan kamu akan membagikan instastory dengan mentranslate semua drama Kim Sono ini? Hah? Oh nggak aja? Seperti yang terasa, bener-bener kayak kalau misalkan ada update semua DM aku langsung meledak. Kayak, Kak tolong translatein dong. Tapi semoga aja cepat kelar ya. Soalnya kayaknya mulai postingannya udah mulai berpindah ke sorotannya ke agency-nya. Jadi aku masih menyimak nih, kok tiba-tiba Kim Sono-nya udah di close case, tiba-tiba pula yang disorot sih entertainment-nya ada apa di belakang itu. Makan ya. Kita tunggu referensinya dari referensi story-nya Michi ya, karena itu juga nggak kalah menarik supaya kita pantau setiap hari ada perkembangan apa. Terima kasih. Michi Momoh sudah bergabung dengan Sian Indonesia Connected Korean Corner malam hari ini. Kamu salamida. Terima kasih.